Halo Style Lovers, aku Naida, aku owner dari Bici Lux. Nah, Bici Lux ini memproduksi gun pesta, kebaya, dan juga tunik gunner. Aku membeli bisnis ini karena bisnis ini tuh pada awalnya aku melihat untuk baju kondangan ini pada tahun 2017 masih lumayan gak sebanyak sekarang jual. Tapi, baju leluh udah banyak banget. Nah, maka dari itu kita coba deh jual baju-baju. Nah, awalnya itu aku menjual kerundung organza. Setelah melihat resep-resep pasar, ternyata kebaya organza ini banyak diminati. Nah, akhirnya kita cobalah buat sample. Eh, ternyata hasilnya bagus banget, banyak yang suka. Nah, setelah itu kita fokus, apalagi itu kita buat kerja organza, kemudian kita kerja se-organza, dan setelah itu kita memakai bahan-bahan lain. Seperti lace, tila, pokoknya macam-macam deh. Sekarang lebih bervarian. Nah, yang dihadapi ketika ada bisnis itu untuk saat ini, ada banyak customer yang kehabisan produk karena udah diborong duluan sama Justin. Makanya, aku cari cara, gimana sih caranya agar customer yang beri satuan itu dapat. Akhirnya, aku memutuskan setiap hari Kamis itu khusus personal dan kita stoknya dua kali terlebih banyak. Masalah yang kita hadapi adalah, kadang-kadang ada aja customer yang nggak jujur. Dia bilang kurang produknya, padahal kita udah lengkap nih, ngasihnya gitu. Yang aku suka dari berbisnis ini itu, aku juga senang di slime baju. Nah, aku tuh senang ngegabung-gabungnya juga mungkin, padahal aku basicnya kuliahnya bukan di design, tapi aku suka banget design. Apalagi setelah model yang aku rancang ini disukai oleh banyak orang. Selain itu, aku juga senang membuat produk dengan kualitas yang baik, bagus, tapi kita menjualnya dengan harga terjangka. Untuk masalah kompetitor, memiliki unique selling point, dimana unique selling point ini membedakan antara brand kita dengan brand kompetitor. Kita juga harus inovatif dan kreatif, dan juga kita harus mengikuti apa sih marketing dan model yang lagi hits untuk saat ini. Misalnya, untuk marketing, lagi rame banget soal live sell, kita mau nggak mau harus ikut. Dan juga, sekarang lagi rame banget nih brand-brand pake TikTok, nah kita juga harus ikut. Jangan manfaatkan satu e-commerce atau satu social media saja. Kalau ada opportunities, misalnya kita ditawarin apa, hajar aja. Kita harus selalu berpikir untuk job. Desk bisnis versi aku. Yang pertama, kita harus selalu inovasi. Jangan sampai kita telat dibanding kompetitor-kompetitor kita. Kedua, kita memiliki ciri khas, dimana ciri khas ini sebagai faktor pembeda. Dan juga, kalau misalnya kita membuat produk A, dan ada kompetitor yang membuat produk serupa, kita coba jual harga di bawah kompetitor, tapi dengan kualitas yang sama bagusnya. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Kalau kita salah itu, itu kan manusiawi, semua orang pasti punya kesalahan. Misalnya kita gagal di bisnis tertentu, belum tentu di bisnis lainnya kita gagal. Maka dari itu, kita harus pelajari apa sih yang harus kita benahi di bisnis kita. Kenapa sih sebelumnya gagal? Kalau kita gagal itu, itu adalah awal dari keberhasilan. Setelah mempelajari kegagalan yang sebelumnya dan kita benahi, cobalah konsisten. Bisnis bagi pemula, yang pertama kita harus menentukan dulu segment market kita. Misalnya kita ingin menyasar wanita muda, penting banget karena dengan mengetahui segment market, yang kedepannya akan lebih mudahwa, konsisten. Jika bisnis kita sebelumnya gagal, belum tentu bisnis saat ini akan gagal juga. Maka dari itu, kita harus konsisten. Konsisten posting foto, konsisten monten, konsisten up produksi. Jangan juga kita banding-bandingkan dengan brand lain, karena siapa tahu keselesaian kita kan berbeda-beda ya. Memiliki ciri khas di mana customer akan kesulitan mencari produk yang kita jual di kompetitor.